Intro Kita sudah terima pertanyaan lain namun melalui aplikasi whatsapp ya Ini pertanyaan Masya Allah ini masuk dari Sumatera Utara Beliau mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Sunardi Simanulang dari Barus Sumatera Utara Masya Allah luar biasa Jadi saya ingin bertanya Ustaz Kan saya bermimpi di dalam mimpi saya itu saya berhubungan dengan orang lain Ini yang dapat kita pahami barangkali berhubungan badan ya Dalam mimpi namanya Kenapa kita yakin seperti itu? Karena pertanyaannya begini Tetapi pas saya kebangun yang keluar itu madi Ustaz Apakah saya itu wajib mandi Ustaz? Mohon dijawab Ustaz pertanyaannya baik Sebelumnya terima kasih sudah mengikuti umat bertanya-ulama menjawab Walaupun dari kejauhan ya Sumatera Utara Mudah-mudahan sebagaimana doa kita selalu bisa memberi kemanfaatan lebih luas kepada masyarakat muslim di mana pun berada Baik Untuk madi dan mani Ada lagi wadi Ada beberapa air yang keluar dari kelamin atau kemalungan Baik laki-laki maupun wanita Sebagian ada yang mewajibkan mandi Sebagian yang tidak mewajibkan mandi hanya wajib wuduk Dan pakaian yang terkena air tersebut harus dibasuh Nah madi termasuk air yang tidak mewajibkan mandi hanya mewajibkan wuduk saja Artinya wuduknya waktal dia harus berwuduk dan pakaian yang terkena madi tersebut harus dibasuh Yang mana madi itu biasanya keluar memang di saat seseorang itu sedang dalam Sedang syahwatnya itu sedang aktif ya barangkali Ada pun mani ya semua kita ketahui adalah air yang keluar di saat terutama di saat berhubungan Berhubungan badan ya maupun ketika mimpi ataupun misalnya kegiatan lain misalnya masturbasi dan sebagainya Itu jika keluar berwarna putih kental dan dengan dan bau yang khas dan ciri-ciri lainnya Insya Allah kebanyakan kita sudah mengetahuinya Itu ketika terkena pakaian tidak wajib dibasuh Namun ketika keluar maka itu wajib mandi mandi besar Nah ini yang mimpi katanya dia melihat atau dia meyakini bahwa yang keluar itu mazi Ya sudah berarti anda tidak wajib mandi sekali lagi jika itu Jika anda meyakini bahwa yang keluar itu bukan mani Melainkan apa namanya melainkan madi Ya seperti itu anda tidak wajib mandi cukup basuh pakaiannya ganti Uduk lalu kemudian melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya Mudah-mudahan dapat dipahami Jika anda mengetahui